di luar hotel itu begitu oh berarti berarti bukan dia masuk ke dalam hotel itu enggak ada seperti iya tapi maksud saya berarti membenarkan jika Bilar kegep di berada di hotel itu dan Leslie memvideokannya kalau di hotel itu kan bisa di luar di luar hotel bisa aja kalau saya kan ini orangnya mana dimana itu boleh tahu dimana itu mau nggak tahu tapi tahu Lesti yang soal yang video memvideokan Bilar itu itu kata Rizky ya saya nggak tahu Halo sobat fakta Bang Pin ketemu sama lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salabilitas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media tidak mudah memang menjadi pengacara apalagi membela orang yang menjadi public enemy atau musuh publik seperti Rizky Bilar Hai wartawan pun juga dalam pernyataan dan pertanyaan-pertanyaannya sangat cerdas di dalam membombardir seorang pengacara termasuk pengacara dari Rizky Bilar dan akhirnya pengacara dari Rizky Bilar dikabarkan keceplosan mengakui bahwa Rizky Bilar sempat kegep di hotel oleh Lesti Kejora Nah bagaimana ceritanya bagaimana beritanya kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Tun kali ini like subscribe and commentnya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap pelantikan jadimu di luar hotel itu begitu Oh berarti berarti bukan dia masuk ke dalam hotel itu udah ada seperti itu Iya tapi maksud saya berarti membenarkan jika Bilar kegep di berada di hotel itu dan Lesti memvideokannya kalau di hotel itu kan bisa di luar di luar hotel saja kalau saya kan ini siang seliku orangnya mana dimana itu makanya itu seperti ini aja lah kalau itu kalau itu saya tidak berani saya tapi boleh tahu dimana itu tapi tahu Lesti yang soal yang video memvideokan gila itu itu kata Rizky ya nah begitulah dalam wawancara jumpa pers dengan wartawan saat dikejar wartawan pengacara Lesti akhirnya juga kebingungan dan sempat keceplosan bahwa memang Rizky Bilar kegep di hotel oleh Lesti Kejora tetapi di luar hotel kata pengacara dari Lesti Kejora ini hal ini ditangkap oleh warganet oleh akun gosip Mince Slebeo di dalam postingannya Mince Slebeo mengatakan iya keceplosan pas apes ya kegep kalau enggak udah ke kamar tuh uh 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 oh no oh yes apa kabar yang enggak kegepnya sumpah demi apapun kasian Lesti kemudian dikomentari oleh banyak warganet kan mami online bilang gitu tapi ketahuan masih di lobby berarti enggak cuma sekali udah pernah dimaafin tapi ngulang penafsaran mau check-in sama siapa ya kata Mince Slebeo yang begini mau lawan Bang Sandi jauh ilmu pengalaman dan otak Bang Sandi sedikit bicara actionnya badai lah ini bacot sana-sini mulu berhalu-halu Anda lawyer pak seharusnya bisa belain klien Anda tapi nyatanya malah menjerumuskan klien Anda pengacaranya kalau ngomong selalu blunder rb bajingan jauh bangke numpang hidup aja berlagu ya selingkuh-selingkuh ke hotel pamer halta istri untuk menarik perhatian berkena lain penasaran Min sama falaknya Min jadi penasaran Min kira-kira mau check-in sama siapa ya mungkin enggak sih sama yang dirawiri di sosmed pengacara sama kliennya sama aja sama-sama ngomong ngacu dan enggak jelas lihat tuh pengacara Lesti si Bang Sandi lebih banyak diam dan memberikan semuanya ke polisi biar polisi yang menjelaskan enggak banyak bacot kayak pengacara si beler yang enggak jelas tidur mince udah malam nanti sakit jangan bergadang terus setelah netizen dibikin dongkol oleh kelakuan si dodot sambu PC dan sekarang si rb mulai mendrama-drama kau anggap apa netizen jujurlah aku lihat pengacara si belar ini keingat si patra pengacara ibu PC apes banget beler punya pengacara model begini korpor mulut depan wartawan yang model begini mau lawan bangsa dikala jauh lupa dari jam terbangnya aja jauh kemana-mana kalau unsur perselingkuhan ada membenarkan tidak Oh masih bisa ngomongin terkait dugaan itu gitu pemicu dari pertengkaran itu karena mana adanya hal itu ya saya ya yang saya yang saya kasih saya menit sama siapa silestu hanya mengapa apa katanya disitu hanya foto-foto Hai misli kursi bila begitu di luar hotel itu begitu Oh berarti berarti bukan dia masuk ke dalam hotel itu enggak ada seperti iya tapi maksud saya berarti membenarkan jika bilar kegep di berada di hotel itu dan Lesti memvideokannya kalau di hotel itu kan bisa di luar di luar hotel bisa aja kalau saya kan ini siang seliku Hai orangnya mana Hai dimana itu makanya itu seperti ini kaya lah setelah situ kalau itu saya tidak berani saya no comment tapi boleh tahu dimana itu bang Oh enggak tahu tapi tahu Lesti yang soal yang video memvideokan bilar itu itu kata Rizky kata Rizky ya ya saya nggak tahu saya hanya sebagai kuasa hukum Rizky bila Muhammad sekitar saya hanya melihat yang paling yang paling mengujudkan diri saya adalah soal membanting-membanting berkali-kali dikasih itu saya minta jadi menuntutkan kalau dia katakan benar adanya api su lemar disininya itu di jatuh jadi sedikit ating banteng-banteng dan harus antara dari setiap dengan isu istrinya listrik dikompronitir dulu dan disaksikan oleh penyidik betul tidak berarti tadi segera dipaksakan berarti ingin meminta perlindungan iya kepada siapa bang meminta saya minta perlindungan kepada kapoli dan kepada pesen RRI saya khawatir kasusnya tubuhan saya dipaksakan untuk dinaikkan selanjutnya ke tersangka kalau ya amit-amit ya kalau terbukti tersangka gitu berarti saya langsung akan mengajukan perlindungan itu iya satu teman-teman enggak mulai besok senang saya akan minta saya akan buat akan buat surat pada kapoli Oh akan akan mengirimkan surat kepada kapoli agar polisi netral berarti ada dugaan polisi disini tidak netral banget itu enak kalau saya bilang netral ya bisa terjadi netral Kenapa sedikit netral Kenapa tiba-tiba kawit ngumas langsung yang memberi statement bahwa ada kejadian laporan bahwa klien saya melakukan membanting-banting berkali-kali istrinya Hai di jam yang berbeda bagi sosial maklum satu maupun sampai jam 6 pagi Oke hal itu saya bantah dan tidak benar dan sekarang siapa bertanggung jawab terkait statement kapit umas polisi oke